Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wassalam Kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel Sebelum ke pembahasan Jangan lupa untuk menekan tombol like Tombol subscribe bagi yang belum Dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi Agar mendapat notif jika ada video baru Dan juga sebagai dukungan Untuk perkembangan channel ini Tayyip langsung kita ke pembahasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Abdul Latif Dalam kajian kitab Al-Fiyah Ibn Malik Dan di video ini kita sudah sampai pada Page ke 44 Agar kita Melahami lebih baik Mari kita langsung ke kajiannya Oh iya jangan lupa untuk menekan tombol like Comment dan subscribe serta bagian video ini Untuk teman-teman anda yang sedang belajar Al-Fiyah Ibn Malik agar mendapatkan Pengetahuan lebih atau Wawasan lebih atau Mungkin bisa mengoreksi bacaan saya Jika ada yang salah ya Mari kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Di sini kita mulai di sini Wa ja'al Dan jadikanlah Linnahwi yaf'alani Untuk contoh lafat yaf'alani An-nuna terhadap nunnya Raf'an Itu menjadi tanda rafa' Wa tada'ina Dan untuk contoh tada'ina Wa tas'al'una Dan untuk contoh tas'al'una Wa hazf'uha' Adapun membuangnya nun Il jazmi bagi I'orab jazm Wa nasbidin bagi I'orab nasab Itu simatun Menjadi tanda Kalam takuni Litarumi madlamah Kalam takuni Seperti lafat Lam takuni Litarumi madlamah Lam takuni Tidak ada siapa Engkau perempuan Itu litarumi Menginginkan siapa Engkau perempuan Madlamatan Terhadap kezoliman Jadi Disini kita akan lihat Sunannya Wa jah'al ini Wawunya isti'naf Isti'naf itu Untuk mulai Percakapan baru Wawu isti'naf Ijah'al ini Fi'il amr Li nahwi Yaf'alani Ini Mut'alik Atau mut'alik Dengan Ini kan lufjar ya Li ya Ini mut'alik Dengan ijah'al Nah Ijah'al ini Punya dua maf'ul Maf'ul pertama adalah An-Nuna Ini maf'ul yang pertama Maf'ul yang kedua Raf'an Ini maf'ul yang kedua Jadi Jadikanlah Nun Sebagai tanda Irop'rafa Untuk contoh Yaf'alani Kemudian Wa disini Wawu'atah Diatafkan kepada Yaf'alani Jadi Li ya Nahwi Yaf'alani Wata'ina Ini maw'ataf lagi Wata'aluna Jadi Kita bisa terjemahkan Dan jadikanlah Nun Sebagai tanda Raf'a Untuk contoh Laf'at Yaf'alani Laf'at Tad'ina Dan Laf'at Tas'aluna Ini tiga laf'at Jadi kita bisa terjemahkan Seperti itu Simple kan Ini maf'ul pertama Mahf'ul kedua Jelas ya Jadi An-Nuna Mahf'ul pertama Raf'an Ini maf'ul kedua Wa'atf'u'ha Adakun Membuangnya Nun Nah disini Mubtada Hadfu Mubtada Ha ini Mudaf'ilaih Jadi mudaf Mudaf'ilaih Ini sesunannya Wa'atf'u'ha Lil jazmi Bagi Irob jazim Wa nasb Dan nasab Itu simatun Tanda Ini menjadi Khobar Simatun Menjadi khobar Bagi Raf'at Hadfu'ha Jadi Membuangnya Nun Bagi Irob jazim Dan Irob Nasab Itu merupakan Tanda Jadi kalau Tandanya jazim Pada Fi'il-fi'il Yang semacam ini Atau kita sebutnya itu Af'alul khumsah Fi'il-fi'il lima Tanda jazimnya adalah Membuang Nun Hadfu'ha Tanda nasabnya adalah Juga membuang Nun Sama Contoh disini Lam takuni Litaru mimat lemah Asalnya itu Takunina Taru Mina Disini Takunina Sama Taru Mina Tapi nunnya dibuang Karena kemasukan Amil jawazim Dan Nawasib Disini Lam Dia amil jawazim Dia berfungsi untuk Menjazimkan Takuni disini Menjadi jazim Asalnya Takunina Nunnya dibuang Menjadi takuni Kemudian Tarumi Linya ini Nawasib Dia menasabkan fungsinya Tarumi ini Fi'il mudari Awalnya Tarumina Kemudian Karena kemasukan Amil Nawasib Nunnya dibuang Menjadi Tarumi Seperti itu Jelas sekali ya Maka kita bisa terjemahkan Membuangnya nun Adalah tanda Bagi Irop Jazim Dan Irop Nasab Seperti pada Contoh Lam Takuni Litaru Mimad Lama Kamu Bahaya Perempuan Kamu Bukanlah Orang Yang Menginginkan Kezoliman Nah Kita bisa Nantikan Seperti itu Langsung Kita Ke Perkataan Dari Ibnu Akil Disini Lama Lama Farga Minal Kalami Alama Yurubu Minal Asmai Bin Niyabati Lama itu Ketika Artinya Ketika Telah Selesai Imam Ibnu Malik Dari Pembahasan Alama Atas Isim Yurubu Yang Diirobkan Minal Asmai Dari Isim Isim Bin Niyabati Diirobkan Dengan Niyabah Syaroah Memulai Syaroah Memulai Syapa Ibnu Malik Dalam Menyebutkan Isim Yurubu Yang Diirobkan Minal Af'ali Daripada Fiil Bin Niyabati Dengan Niyabah Diirobkan Dengan Niyabah Jadi Ketika Telah Selesai Membahas Sebelumnya Dia Memulai Membahas Isim Isim Mu'rob Yang Tanda Niyabah Itu Dengan Tanda Niyabah Berupa Tanda Niyabah Huruf Wadhalik Al-Am Silatu Al-Khomsatu Nah Isim Isim Tersebut Salah Satunya Adalah Asma'ul Khomsa Disini Al-Am Silatul Khomsa Atau Contoh Contoh Yang Lima Maka Beliau Imad Bin Malik Mengisyaratkan Bikau Dengan Ucapannya Yaf'alani Mengisyaratkan Kepada Setiap Fiil Ishtamala Yang Mencakup Melikupi Ala Alifin Ala Alifisna Ini Atas Alif Tasniah Jadi Fiil Fiil Yang Memiliki Alif Tasniah Jadi Lapad Yaf'alani Maksudnya Itu Sawa'un Kana Sawa'an Kana Fi'awalihi Al-Yau Sama Saja Baik Di Awalnya Itu Ya Yadribani Awit Tau Atau Di Awalnya Tak Jadi Yadribani Kan Tak Tapi Ada Alif Tasniah Yang Kedua Tak Tadribani Tak Juga Tapi Ada Tasniah Intinya Kalau Dia Bersambung Dengan Domer Tasniah Kemudian Beliau Mengisyaratkan Dengan Ucapan Beliau Tadribani Kepada Setiap Fi'il Yang Bersambung Dengan Ya 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 Ini Bukan Isim Tapi Fi'il Maaf Ya Ini Membahas Tentang Fi'il Mudari Yang Bersambungan Dengan Tasniah Tadi Fi'il Mudari Yang Bersambungan Dengan Alif Tasniah Yang Kedua Fi'il Mudari Yang Bersambungan Dengan Ya Makhatabah Kemudian Bia Mengisyaratkan Dengan Ucapan Beliau Wata Aluna Kepada Setiap Fi'il Yang Bersambungan Dengan Ujama Contoh Yaitu Sama Saja Karena Ada Di awalnya Fi'il Apa Tau Tak Kama Masalah Seperti Sebagaimana Yang Telah Dicontohkan Oleh Imam Ibn Al-Malik Atau Di awalnya Itu Ya Contoh Az-Zaiduna Yaudribuna Jadi Ada Tadribuna Ada Yaudribuna Sama Saja Jadi Kesimpulannya Fahadil Amsatul Amsatul Maka Maka Contoh Contoh Lima Ini Yaitu Yafalani Tafalani Yafaluna Tafaluna Watafalina Turfa'u Bisebutin Nun Itu Dirofakkan Dengan Tetapnya Nun Watul Sahabu Watul Jizamu Bihat Kemudian Dia Dijazimkan Dan Dinasabkan Dengan Membuang Nun Maka Tanda Nun Disitu Menggantikan Menggantikan Tanda Yafalukat Al-Latihya Dommah Yang merupakan Dommah Kalau Rofak kan Tanda aslinya Dommah Tapi Kalau Dalam Isfi'il Fi'il Ini Dommah Itu Diganti Menjadi Nun Jadi Az-Zaidani Yafalani Faya 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 Itu Adalah Fi'il Mudari Marfu'un Yang Dirofakkan Wa'alamatun Nafir Rafi'i Sebut Nun Tanda Rofaknya Adalah Sebut Nun Yaitu Tetap Nun Nun Nggak Dibuang Tetap Begitu Watt Nafir'i Wattu Nafir'an 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 Disini Aslinya Layakumani Az-Zaidani Adapun Dua Zaid Laya Kuma Tidak Berdiri Tidak Akan Pernah Berdiri Dua Zaid Tidak Akan Pernah Berdiri Walam Yakhrujah Dan Tidak Akan Pernah Keluar Lam Sama Lan Ya Jadi Belum Keluar Ini Tidak Akan Keluar Beda Makna Kalau Kita Membahas Makna Lan Dan Beda Sendiri Jadi Intinya Tanda Dari Af'al Khamsah Atau Fi'il Mudari Lima Fi'il Mudari Yang Bersambungan Dengan Alif Tidak Fial Mudari Yang Bersambungan Dengan Wa Wujama Fial Mudari Yang Bersambungan Dengan Ya Muqtabah Itu Disebut Tiga Isim Is Af'al Khamsah Dan Dia Dirofak Dengan Apa Sebut Nun Dan Dinasab Dengan Dengan Buang Nun Disini Jelas Maka Tanda Nasab Dan Jazm Itu Adalah Gugurnya Nun Dari Lafad Ya Kuma Dan Ya Kruja Asalnya Ya Kruja Asalnya Ya Kuma Menjadi Ya Kuma Dan Ya Kruja Dan Sebagian Contoh Adalah Firman Awta Failam Taf'alu Walam Taf'alu Fattakun Nar Maka Jika Kamu Tidak Belum Mengerjakannya Dan Tidak Akan Pernah Mengerjakannya Tidak Akan Bisa Mengerjakannya Fattakun Nar Maka Takutlah Bintra Al-Baqarah Surat 24 Nah Disini Contohnya Dikas Ya Ini Lam Masuk Kepada Taf'alu Taf'alu Yang bersambungan Dengan Karena Dia Jazm Maka Nunya Dibuang Asalnya Taf'aluna Tapi Dibuang Jelas Ya Oke Selanjutnya Kita akan Membahas Ke Bet 46 Di Video Selanjutnya Terima kasih Sudah Menyimak Sampai Akhir Tetap Semangat Dan Tetap Menyimak Video Ini Terima kasih Banyak Selan Menyimak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai